Selamat berjumpa lagi untuk para peserta dan khususnya warga masyarakat kota Malang Dalam rangka melihat kegiatan pembelajaran dari Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Yaitu Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang Yang ada di Jalan Paksda Adi Sicipto Gangmakam nomor 30 Kota Malang Di sini kita akan berjumpa dengan seluruh staff dan karyawan maupun peserta dari Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Kota Malang Yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Malang Ini adalah bagian dari Sanggar Kegiatan kita Dan nantinya sebagai tempat pembelajaran dari masyarakat Kota Malang Untuk masyarakat Kota Malang Saat ini kita Bertatap muka Dengan seluruh pengurus dan staff Karyawan SPNF SKB Kota Malang SKB Kota Malang Aduh Saya bekerja Bapak Kepala Ya Allah Sukanya Sukanya jadi Pak Razmin Pak Rosman Ayo makan siap Kita bertemu dengan Kepala SKB Kota Malang Bersama Bapak Dokter Hancis Imam Hanhafi MPD Bagaimana siang hari ini Kita bertatap muka dan saling silaturahmi Untuk menyampaikan visi misi dari SKB Kota Malang Pada yang terhormat Bapak Imam Hanhafi Mbali Bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SPNF SKB Kota Malang Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus dan pelatihan Saat ini Pendidikan anak usia dini Di SKB Kota Malang Dengan nama KP Permatati Jumlah siswa 16 orang Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan Paket A berjumlah 90 orang Paket B 204 orang Dan paket C 320 orang Kemudian kursus dan pelatihan Yang menjadi unggulan di SKB Kota Malang Adalah otomotif sekitar motor Salon dan sepak Tata busana Tata buka Serta komputer SKB Kota Malang Memiliki visi Terwujudnya peserta hidup yang cerdas Terampil dan mampu bersaing di era global Itulah visi kita Semua peserta hidup yang ada disini Disamping belajar ilmu pengetahuan Setara SD Setara SMP Setara SMA Yang disebut pendidikan setelan paket A, paket B, dan paket C Juga diberi keterampilan Seperti yang saya sebutkan tadi Agar mereka bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi Juga bisa bekerja Baik mandiri atau bekerja di perusahaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!